PEMBUNUHAN IBU DAN ANAK Hal ini lantaran muncul beberapa pihak yang memberikan kesaksian beda dari apa yang diungkap Danu. Seperti yang diungkap Dewi, tetangga di konter HP, mengaku melihat Arigi masuk pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pernyataan Dewi ini langsung ditanggapi oleh pihak Danu. Sampai hari ini Danu tetap yakin bahwa yang ikut melakukan pembunuhan di malam itu adalah yang ditetapkan tersangka sampai hari ini yang lima orang, kata pengacara Danu, Ahmad Taufan, melansir dari Tribun Bogor. Kata Taufan, kesaksian Dewi masih belum bisa dibenarkan. Pasalnya Dewi sendiri mengaku hanya mendengar pintu rolling door di konter HP terbuka. Tapi gak lihat itu masuk atau keluar orangnya, kata Taufan. Walau begitu Taufan mengakui Danu memang tidak memiliki bukti kuat soal keterlibatan Arigi, Abi dan Mimin dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menyerahkan pembuktian ini pada penyidik kasus Subang. Sebenarnya tugas polisi yang membuktikannya bukan Danu. Kalau Danu apa yang dia alami, lihat langsung, kata Ahmad Taufan. Sementara itu, meski mendapat tudingan tajam, Arigi tetap bersikeras menyatakan bahwa ia tidak terlibat. Sejumlah orang pun memperkuat kesaksian Arigi. Setelah seorang tetangga, kini dua rekan Arigi buka suara. Mereka mengatakan bahwa saat peristiwa pembunuhan, Arigi sedang berada di tempat kerja. Jarak antara tempat itu dan TKP pembunuhan pun terpaut puluhan kilometer. Di malam itu, Arigi melakoni aktivitas seperti biasa. Ulang kerja dari konter HP, Arigi pulang sebentar ke rumahnya di Subang. Setelah dari sana, Arigi pun mampir ke lapangan guna menjemput dua temannya. Naik motor bonceng tiga, Arigi pun kembali lagi ke konter HP sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Habis dari rumah saya langsung ke lapang, jemput mereka, teman, berdua, berangkat jam 11 malam sampai ke toko, pungkas Arigi. Tiba di konter HP, Arigi pun main game dengan dua temannya yang lain. Lalu sekira pukul 3 WIB tanggal 18 Agustus 2021, Arigi tidur. Di tanggal dan jam itulah pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi. Mendengar kesaksian Arigi, dua teman kerjanya pun turut bersuara. Ramdhani dan Fadil yang bersama Arigi di tanggal 17 hingga 18 Agustus 2021 mengurai fakta. Bahwa Arigi ada bersama mereka saat pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi. Bahkan, Ramdhani dan Fadil memperlihatkan posisi Arigi tidur. Di kamar berukuran 3X3 itu Ramdhani, Fadil, dan Arigi bermalam. Diungkap Ramdhani, Arigi tidur di pojokan kiri. Waktu itu Arigi tidur di mana? Tanya Mbak Suci. Di sini, di pojokan, imbuh Ramdhani. Tahu sahabatnya jadi tersangka pembunuhan, Ramdhani dan Fadil mengaku miris. Dengan nada bicara tegas. Fadil dan Ramdhani meyakini bahwa Arigi ada bersamanya saat insiden pembunuhan tersebut. Terlebih Ramdhani yang melihat dengan jelas bahwa Arigi tidur di sampingnya. Karenanya, Ramdhani dan Fadil pun mensekakmat Danu. Mereka menyebut cerita Danu adalah ngawur alias asal-asalan. Dan huumat ke atas kecocin. Dan huumat kecocin. Ini adalah mobil laboratorium forensik lori.